Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pedengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rumah adalah tempat tinggal kita Tempat berlindung kita dari panas dan hujan Kemanapun kita pergi tetap tujuan kita pasti kembali ke rumah Nah, Islam telah mengajarkan kepada kita adab dan doa ketika masuk atau keluar rumah Agar rumah yang kita tempati ini berkah Seperti ungkapan baiti jannati yaitu rumahku adalah syurgaku Adapun berkaitan dengan adab dan doa masuk rumah Adalah yang pertama mengucapkan doa masuk rumah Dengan kalimat Bismillahi walajna Wa bismillahi kharajna Wa ala rabbina tawakkalna Dengan menyebut nama Allah kami masuk Dan dengan menyebut nama Allah kami keluar Dan hanya kepada Rabb kami bertawakkal Doa ini terdapat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW Yang diruatkan oleh Imam Abu Dawud Kemudian adab yang kedua adalah Masuk dengan kaki kanan Dan memberikan salam Kepada penghuni rumah Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Dalam surat An-Nur Ayat 61 Maka apabila kalian memasuki suatu rumah Dari rumah-rumah ini Hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya Yang berarti juga memberi salam kepada diri kalian sendiri Salam yang ditetapkan dari sisi Allah Yang penuh berkah Lagi baik Hal ini dikuatkan juga oleh hadis Nabi SAW Yang menyatakan bahwa Setelah membaca doa masuk rumah Yaitu Bismillahi walajna Wa bismillahi kharajna Wa ala rabbina tawakkalna Yang artinya Dengan menyebut Allah kami masuk Dan dengan menyebut nama Allah kami keluar Dan kepada Allah lah kami bertawakkal Setelah berdoa Langkah selanjutnya adalah Mengucapkan salam Kepada penghuninya Rasulullah SAW bersabda Sebagaimana riwayat Abu Dawud Thummal yusallim ala ahlihi Yang artinya Selanjutnya ia Mengucapkan salam kepada keluarganya Berkaitan dengan makna hadis ini Dalam kitab syarah Hisnul Muslim Dikatakan bahwa Dan kepada Allah kami bertawakkal Yang ini ketika kami masuk Ketika kami keluar Dan bahkan dalam segala apa saja yang diperintahkan Kami pasrah kepada Allah Tuhan kami yang maha mulia Lagi maha agung Pendengar yang dirahmati Allah SWT Selanjutnya adab yang ketiga adalah Mengawali keberadaannya di rumah dengan bersiwak Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW Yang dirawatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Kana SAW Iza dakhala baytahu Bada'a bis siwak Yang artinya Rasulullah SAW Apabila masuk ke rumahnya Memulai dengan bersiwak Ada pun adab dan doa keluar rumah Maka kita dianjurkan Untuk melakukan hal-hal berikut Yang pertama Mendahulukan kaki kiri Ketika keluar rumah Serta memberi salam kepada keluarga Sebelum keluar rumah Hendaknya menentukan niat dan tujuan Serta memastikan barang bawaan Tidak ada yang tertinggal Yang kedua adalah Membaca doa-doa berikut Sebagaimana riwayat Imam Abu Daud Tirmizi dan An-Nasai Bismillah hitawakkal tu'ala Allah La hawla wa la quwata illa billah Yang artinya dengan nama Allah Aku berserah diri kepada Allah Tidak ada daya dan kekuatan selain Allah Lalu pendengar Apakah ada Keutamaan khusus ketika Kita mengucapkan doa keluar rumah ini Maka jawabannya adalah ada Yaitu kita akan mendapatkan petunjuk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dijauhkan dari setan Berkaitan dengan hal ini Rasulullah s.a.w. Telah bersabda di penghujung hadis ini Yang artinya Niscaya dikatakan kepadanya Yaitu orang yang telah membaca doa keluar rumah ini Kamu telah diberi petunjuk Telah dijamin Telah dipelihara Dan telah dijauhkan dari setan Maka setan-setan pun menjauhinya Ada satu setan yang berkata kepada temannya Bagaimana bisa kita mengganggu orang yang telah diberi petunjuk Telah dijamin Dipelihara Dan dijauhkan setan Atau juga membaca doa lain Yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Yaitu Allahumma inni A'udzubika an'adilla au udhalla Au azilla au uzalla Au azlima au uzlama Au ajhala au yujhala alai Yang artinya Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari menyesatkan Atau disesatkan Dari menggelincirkan Atau digelincirkan Dari menganiaya Atau dianiaya Dari membodohi Atau saya dibodohi oleh orang lain Doa ini merupakan hadis sahih Riwayat Imam Abu Dawud Dan Imam Tirmidhi Jadi ketika kita keluar rumah Maka doa yang kita baca adalah Bismillahi Tawakkaltu ala Allah La hawla Wala quwata illa billah Atau juga membaca doa berikut ini Allahumma inni A'udhu bika An'adilla Au udhalla Au azilla Au uzalla Au azlima Au uzlama Au ajhala Au yujhala alai Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah SWT Pembahasan tentang adab dan doa Masuk keluar rumah Semoga Allah SWT Senantiasa membimbing kita Untuk mengamalkan doa Dan adab tersebut Amin Wallahu ta'ala A'lam Terima kasih kerana menonton!